Kita ada di penghujung di bulan Januari ini, dan saya lindu berbagi kepada Anda, ini yang saya renungkan, ini yang menjadi yang saya pikirkan selama beberapa lama. Saya kasih judul apa yang saya sampaikan ini adalah sederhana, tapi berharga. Mari kita bersama-sama menyimak ini, baik Anda yang disini maupun juga yang menyimak melalui online, kita persiapkan hati kita bersama-sama, kita ambil alkitab kita, kita akan buka bersama-sama lukas. Kita akan ambil lukas pasal yang ke-18, sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan, perumpamaan adalah sesuatu narasi sederhana yang di dalamnya terdapat berbagai macam hal yang bisa kita renungkan. Ada makna-makna tersembunyi di dalamnya, kenapa menggunakan perumpamaan? Seringkali kalau seandainya mungkin Anda pernah mengingat cerita kancil mencuri mentimun, itu pasti bukan ada satu kejadian, ya mungkin kancil mungkin suka mentimun, tetapi ada satu nilai yang ingin diseberangkan dari pengajar kepada orang yang diajar, yaitu jangan mencuri. Dan dari perumpamaan ini, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, apa yang bisa kita temukan, hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita simak bersama-sama lukas pasal yang ke-18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Yesus sudah menjelaskan di bagian firman Tuhan ini ketegasan bahwa berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun. Dimulai dengan satu tokoh yang pertama adalah seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan bahkan tidak takut kepada orang-orang. Tidak menghormati seorangpun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Tokoh yang kedua adalah seorang janda. Kenapa dikatakan di sini janda? Janda adalah orang yang sebetulnya dalam hukum Yahudi dilindungi. Mereka bisa mendapatkan santunan, mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dari pemberian dari orang-orang. Tetapi, pada kondisi ini, jadi kalau bicara mengenai janda bukan berarti ini adalah janda yang tua karena tidak dijelaskan di situ. Karena pernikahan pada zaman itu mungkin di sekitar 14-15 tahun sudah menikah. Didak jelaskan bahkan janda ini miskin atau kaya. Berada atau kekurangan. Tetapi, ada seorang janda yang membutuhkan pembelaan. Yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia. Karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia. Kadang orang sering salah di sini menafsirkan ini dengan cara yang salah. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau kita perhatikan membenarkan itu bukan mengubah dari salah menjadi benar. Membenarkan bukan berarti jika contoh jika seandainya janda ini mencuri, Dan dia minta tolong kepada hakim, Tolong saya dibela, Bukan berarti hakim ini menghapuskan pencuriannya. Tapi membenarkan adalah menegakkan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh orang itu. Yang seharusnya didapatkan oleh janda itu, Itu artinya menegak atau membenarkan, menegakkan keadilan. Dia sebagai sesuatu hakim yang punya kuasa, Dia menegakkan sesuatu, Bahkan memberikan hak yang seharusnya didapatkan, Memberikan kewajiban yang harusnya dikerjakan. Itu arti kata membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, Kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, Yang siang malam berseru-seru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu, Sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, Adakah ia mendapati iman di bumi. Kata membenarkan itu adalah menegakkan satu keadilan. Kadang kalah di saat kita berdoa, Kita tahu apa yang kita doakan mungkin salah. Tetapi kita menuntut Tuhan firmanmu berkata, Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Berserulah maka aku akan didengar. Padahal kita tahu apa yang kita doakan salah. Atau kadang malah kita berdoa untuk orang lain mengalami kecelakaan. Tuhan menggunakan ilustrasi hakim yang lalim ini, Hakim yang tidak benar ini, Dia menggambarkan satu pertentangan yang begitu besar. Antara seorang hakim yang lalim, Yaitu tokoh ini, Dan hakim yang adil, Yaitu Tuhan. Dia menggambarkan bahwa, Ada janda yang mungkin terpinggirkan hak-haknya, Dan gambarannya ditujukan kepada kita, Anak-anak Allah yang dikasih oleh dia, Yang sudah dibenarkan, Karena kasih karunia Allah. Mari kita renungkan ini terlebih dahulu. Yang pasti, Kita perlu belajar. Janda itu, Tidak berhenti, Untuk meminta kepada hakim, Tegakkanlah keadilan. Bahkan hakim yang tidak takut kepada Allah, Tidak terpengaruh oleh manusia, Dia membenarkan, Atau artinya, Menegakkan keadilan di situ. Dan selanjutnya, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang dikatakannya tadi, Bahwa, Dia menegakkan keadilan, Supaya, Dia tidak menyusahkan aku. Dan jika Allah, Menunjukkan keadilannya kepada kita, Bukan karena kita menyusahkan dia, Tapi karena dia mengasihi kita. Dia mengerti katakan amin. Kita perlu melihat dengan seluruh pandang yang benar, Janda itu ditegakkan keadilannya, Karena dianggap menyusahkan hakim. Tapi kita ditegakkan keadilannya, Karena kita dikasih oleh Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada bagian firman Tuhan ini adalah, Yang pertama, Selalu datang kepada Allah sebelum datang kepada manusia. Selalu datang kepada Allah sebelum datang kepada manusia. Ilustrasi dari janda ini, Sebetulnya adalah gambaran bagi kita. Bahwa bahkan seorang janda ini, Yang mungkin terpinggirkan, Yang haknya mungkin belum ditegakkan, Dia datang terus menerus kepada hakim itu, Dia datang kepada orang yang tepat. Jika dia berseteru dengan orang-orang yang lain, Dia tidak berhadapan dengan orang itu, Dia berhadapan dengan seseorang yang bisa membela haknya, Yaitu hakim itu. Di saat kita memiliki tantangan, Kita perlu datang kepada orang yang tepat, Yang bisa menegakkan keadilan di atas segalanya. Bukan keadilan kita, Bukan keadilan manusia, Tapi keadilan Tuhan kita perlu datang kepadanya. Setiap hari saya selalu berkata seperti ini, Mari kita membangun saat terduh kita pribadi dengan Tuhan. Every day. Kita datang kepadanya, Kita berseru kepadanya, Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Jika kita berkumpul pada saat ini, Baik juga Anda yang menyimak melalui online kita, Ini seperti gambaran saat terduh kita bersama-sama setiap hari. Yang kita lakukan mungkin lebih panjang, Dan kita lakukan bersama-sama. Saat tadi kita menaikkan pujian, Itu gambaran saat terduh kita pribadi juga. Datang kepadanya, Masuk hadiratnya dengan puji-pujian, Dengan nyanyian syukur, Masuk gerbangnya dengan pujian. Ada sebuah jooks yang berkata seperti ini, Pernah gak kita ketemu dengan seseorang yang sudah lama sekali tidak bertemu? Dan tiba-tiba mengirim text message kepada kita. Selirik punya selirik, Alasan dibaliknya, Bukan karena ingin membangun persekutuan, Tetapi karena ingin meminjam uang atau meminta sesuatu. Kadang-kadang kita menjadi orang seperti itu. Tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, Tapi sekali datang dengan list permohonan. Kita datang itu dengan mencari persekutuan. Janda ini memang meminta haknya, Dan dia meminta kepada orang yang tepat. Tapi dia berkata, Dia tidak jemuh-jemuh. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, Tidak jemuh-jemuhnya apa? Membangun persekutuan dengan dia. Mari kita lihat bersama-sama Masmur, Pasal yang ke-66. Kita kasih batas bagian yang tadi, Masmur, Pasal yang ke-66, Ayat ke-16. Marilah, Dengarlah, Hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku tidak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku, Aku menyanyikan pujian. Sesungguhnya, Sesungguhnya, Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang ku ucapkan. Terbujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pak Masmur ini menggambarkan, Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tangannya tidak kurang panjang, Telingannya tidak kurang dengar. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bangun hati kita melekat kepadanya. Datang setiap hari bukan karena meminta sesuatu, Tetapi membangun satu persekutuan. Seperti hubungan orang tua dan anak, Dibangun setiap hari. Seorang anak datang kepada ayahnya, Datang kepada ibunya, Bukan karena ingin meminta sesuatu, Tetapi karena membangun sebuah persekutuan. Bahkan, Ayah yang paling galak sekalipun, Yang paling kaku sekalipun, Merindukan persekutuan dengan anaknya, Darah dagingnya sendiri. Tuhan, Yang menciptakan kita semua, Rindu membangun persekutuan, Seharusnya, Kita memiliki kerinduan, Membangun persekutuan dengan dia. Setiap hari, Mari bangun persekutuan ini bersama-sama. Ayub, Pasal yang kedua kita perhatikan, Bahkan iblis pun datang ke hadirat Allah. Meskipun untuk menuduh manusia, Jika dia, Lebih sering absen, Di hadapan Allah, Daripada kita. Bukankah kita seharusnya, Malu, Karena yang diselamatkan adalah kita. Kita datang kepada Tuhan, Bukan hanya untuk berdoa meminta sesuatu. Kita datang kepadanya, Untuk membangun suatu persekutuan, Yang sungguh-sungguh, Antara kita, Dengan Tuhan. Satu Petrus, Saya bacakan bagi Anda, Satu Petrus dua, Ayat satu sampai empat. Karena itu, Buanglah segala kejahatan, Segala tipe muslihat, Dan segala macam kemunafikan, Kedengkian dan fitnah, Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, Dia yang selalu ingin akan air susu yang murni, Dan yang rohani, Supaya olehnya kamu bertumbuh, Dan berolah keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Dan datanglah kepadanya, Batu yang hidup itu, Batu yang memang dibuang oleh manusia, Tapi yang dipilih, Dan dihormat, Dia didatanglah. Datang kepadanya. Waktu kita dikatakan ibadah, Persekutuan, Saat hidup ibadah, Membangun kehidupan antara kita dengan Tuhan, Itu bukan suatu ritual agamawi, Tetapi sebuah hubungan. Jika dua, Orang anak manusia, Pria dan wanita, Membangun suatu hubungan, Tidak selalu, Mereka meminta sesuatu, Tetapi yang dirindukan, Adalah sebuah komunikasi yang intim, Yang dekat, Antara satu dengan yang lain. Begitu pula gambaran kita dengan Tuhan, Saat kita datang kepadanya, Bukan dengan tata cara agamawi, Tapi dengan satu kerinduan, Tuhan aku rindu, Untuk bersekutu denganmu. Saat saya merenungkan bahagian ini, Selalu datang kepada Tuhan, Lebih dulu daripada kepada manusia. Saya menaruh semua logika saya, Dan berseru. Tuhan, Aku rindu bersekutu denganmu. Aku rindu menginginkan jamahan kasih. Aku mau, Kadang saya ambil gitar saya, Nyanyikan sebuah lagu, Tanpa itu pun kita masih bisa, Melakukan segala sesuatu. Kadang saya bersucut, Di tempat dimana saya berdoa, Tuhan, Tuntun saya. Saya merindukan Tuhan, Menggandeng tangan saya. Saya datang bukan dengan agenda, Tapi dengan kerinduan Tuhan, Aku mau. Aku mau dituntun olehmu. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita datang kepadanya, Kita jadi mengerti hatinya. Saat kita datang kepadanya, Kita mengerti tujuannya. Jika kita datang tanpa agenda, Kita akan mengerti hatinya. Tapi jika kita datang dengan agenda, Sukar untuk kita bisa mengerti hatinya. Untuk kita bisa mengerti orang lain, Kita perlu mendengar dia. Mendengar dia bercerita, Mendengar dia berbicara. Untuk mengerti hati Tuhan, Kita perlu datang tanpa agenda, Mendengarkan Tuhan, Aku mau firmanmu ini, Firmanmu dari Alkitab ini, Berbicara kepadaku. Saat kita menaikkan pujian firman, Itu teringat kembali firman, Yang pernah kita baca firman, Yang pernah disampaikan firman, Yang mungkin pernah kita lihat, Itu seperti di-replay, Diulang kembali. Datang kehadiratnya, Tanpa agenda apapun. Itulah persekutuan yang sejati. Kami rindu Tuhan, Hadiratmu. Seperti kita menaikkan pujian tadi, Aku perlu engkau Yesus, Haus jiwaku, Menantikanmu. Ku percaya kau penuh, Pengharapanku di dalammu. Koros lagu tadi berkata, Yesus hanya kau yang kuandalkan, Hanya kau yang kuandalkan, Lebih dari apapun. Datang tanpa agenda. Letakkan semua pokok doa kita. Bangun satu persekutuan pribadi. Bagaimana terjadi sebuah hubungan, Jika setiap kali, Gambaran tadi, Terkadang hubungan kita dengan Tuhan, Digambarkan bapak dengan anak, Digambarkan mempelai pria, Dengan mempelai wanitanya. Anak dengan bapak, Anaknya datang, Dengan segepok permintaan. Hanya, Jika dia bertemu bapaknya, Dia hanya membawa itu, Dan jika tidak, Dia tidak pernah menemui bapaknya sama sekali. Itu seperti gambaran, Seorang customer datang kepada ATM, Memasukkan kartu ATM, Masukkan password, Namanya doa, Dan keluar uangnya. Datang kepada Tuhan, Jadi sebelum datang kepada manusia. Curhat kepada Tuhan, Sebelum Anda curhat kepada manusia. Berseru kepada Tuhan, Sebelum kita berseru, Minta pertolongan manusia. Jangan berseru, Di status WA, Berseru di status Facebook, Di TikTok, Di Instagram, Curhat di mana-mana. Apalagi curhat di infotainment. Kalau Anda ingin mencurahkan hati Anda, Curahkan di hadiratnya. Masmur, Itu gambaran curahan hati para pemasmur. Tertulis di sini, Seruan manusia kepada Tuhan, Seruan yang muncul dari kerinduan, Selalu datang kepadanya. Terlebih dahulu, Sebelum datang kepada manusia. Janda ini memberikan gambaran, Dia datang kepada pribadi yang tepat. Pas saat ini digambarkan, Karena memang ada kebutuhan, Dia datang, Terus menerus. Tuhan lakukan pembelaan. Lakukan pembelaan. Tapi kita pun, Tanpa pergumulan apapun, Datang kepadanya. Jika kita mengalami pergumulan, Tetap datang kepadanya. Jika kita mengalami kemenangan, Tetap datang kepadanya. Selalu. Konsisten setiap hari. Bersuruh kepadanya. Saya teringat bagaimana Daniel, Bahkan dalam ancaman, Seandainya dia beribadah kepada Allah yang lain. Ancamannya adalah hukuman mati. Tiga kali sehari. Dia menghadap ke Yerusalem. Berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan, Aku rindu bersekutu dengan Tuhan. Miliki kerinduan seperti itu. Sadra Mesa Betnego. Hananya Misael Asariah. Meskipun dalam ancaman, Dia berkata seperti ini. Meskipun Allah yang kami sembah, Tidak melepaskan kami dari dapur perapil. Kami tidak akan meninggalkan dia. Statement ini muncul, Bukan dari satu pernyataan yang asal, Tapi muncul dari persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Begitu pula kita. Datang kepadanya. Datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum datang kepada manusia. Curhat kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum curhat kepada manusia. Selesaikan perkara kita di hadapan Tuhan terlebih dahulu sebelum mencari solusi apapun. Tuntunan Tuhan. Harus di atas segala pengetahuan, pengalaman, koneksi, segala sesuatu. Yang kedua, Rindukan keadilan Tuhan terjadi. Kita sebagai manusia memiliki ego, Setiap orang yang memiliki ego selalu merasa benar. Dalam setiap peselisihan, dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, Setiap orang selalu merasa solusinya yang terbaik. Pikirannya yang terbaik. Jalan keluarnya yang terbaik. Tapi kita lupa bahwa kita bukan hakimnya. Kita bukan penegak keadilannya. Ada perumpamaan ini, kita ini seperti janda itu. Kita tidak punya kuasa. Selain kita berseru dan meminta Tuhan lakukan keadilanmu. Bahkan kita bukan sebagai orang yang jaksa, yang menuduh seseorang. Tetapi kita di sana adalah sebagai orang yang berseru kepadanya. Tuhan lakukan pembelaanmu. Kita perlu berseru dengan sungguh-sungguh. Memiliki hati yang haus kepada Tuhan-Tuhan, tegakkan keadilanmu. Dan kita siap dengan segala macam konsekuensinya. Bahkan hakim, yang tidak takut kepada Allah, dan tidak sengkan kepada manusia. Mengabulkan, menegakkan keadilan bagi orang yang seharusnya mendapatkan haknya. Apalagi dia, Tuhan, yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam firmanya dikatakan, engkau biji mataku. Engkau adalah orang yang kukasih. Yesus yang berkorban di sayu salib berkata, it is finished. Sudah selesai. Saat kita berseru mengaku dengan mulut percaya dalam hati, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu dan kita dibenarkan oleh kasih karunial. Saat kita berdoa, saat kita berseru, jangan ego kita yang muncul. Tuhan, saya sayang sama orang itu. Dia adalah wanita yang saya idam-idamkan. Tuhan, saya yakin, saya percaya. Saya bernubuat di dalam nama Yesus. Karunia kenabian sering muncul saat banyak orang jatuh hati. Saya yakin, Tuhan, dia adalah jodoh saya. Tiga kali berturut-turut, Tuhan, waktu kami datang ke gereja, kita selalu memakai baju yang warnanya sama, hitam terus. Tuhan, saya yakin, dia adalah jodoh saya. Tapi ternyata dia adalah istri orang lain. Tuhan, saya percaya kehendakmu yang jadi, putuskan, Tuhan. Paksakan, Tuhan. Kalau memang bukan jodohnya, jangan izinkan dia mendapatkan jodoh yang lain, supaya kami senasib. Seringkali kita berdoa seperti itu. Atau kita pernah berdoa, bangkrutkan ya Tuhan, pesaingan saya. Tuhan, aku berdoa malekat menjegal karirnya. Tidak ada kasusnya malekat menjegal karir permintaan manusia. Tuhan saat orang itu membikin sesuatu buat jadi rusak. Ingat, ingat Tuhan adalah hakim. Bukan pesuruh. Kadang kebalik, kita merasa seperti Tuhan dan sang pencipta itu. Bapak kita, juru selamat kita, kita anggap seperti pesuruh. Karena kita berdoa dengan emosi yang menyalah-nyalah. Ego yang meledak-ledak. Besar sekali. Kita lupa minta satu hal ini. Nyatakan keadilanmu. Nyatakan keadilanmu, Tuhan. Beserulah setiap hari. Nyatakan keadilanmu. Setiap kali saya berdoa bagi Anda semua. Saya bukan berdoa supaya setiap Anda selalu dan selalu diperkaya atau diberkati terus. Tidak. Yang saya doakan adalah Tuhan berkati buah tangan mereka. Adil bukan? Firman Tuhan berkata bahkan jika engkau tidak bekerja pada Thessalonica janganlah engkau makan. Tuhan berkati buah tangan mereka. Saya percaya. Firman Tuhan juga berkata saat kita setia pada perkara kecil engkau akan diberikan perkara besar. bagi orang yang bekerja bagi orang yang menabur bahkan Tuhan berkata orang itu akan menuai. Saya sampaikan berapa lama lalu pulang dengan bersorak-sorak. Tuhan tidak adil jika seandainya ada orang yang tidak melakukan apa-apa dan mendapatkan sesuatu yang sama dengan orang yang melakukan sesuatu. dia bekerja dalam kemahatauannya tapi juga dia bekerja di dalam keadilan. Jika tidak tidak mungkin Paulus menuliskan disitu. Jika engkau tidak bekerja janganlah engkau makan. Ingat tadi kata keadilan kata membenarkan itu artinya adalah menegakkan keadilan. Rindukan keadilan Tuhan terjadi. Rindukan kehendaknya dinyatakan melalui kehidupan kita. Jika hari ini Anda menghadapi berbagai macam tantangan jangan berdoa untuk kehancuran kompetitermu. Jika ada orang yang berhutang kepadamu dan tidak bisa melunasinya jangan berdoakan dia semakin bangkrut dan semakin melarang. Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan nyatakan keadilanmu. Nyatakan kekudusanmu. Nyatakan jalanmu. Tuhan biarkan kehendakmu yang jadi. Itu doa Yesus. Bukan kehendakku namun kehendakmu yang jadi. Itu menunjukkan Tuhan nyatakan keadilan Tuhan. Kami siap menerima. Dan selanjutnya yang perlu kita tahu yang ketiga. Siap dengan segala kondisi. Siap dengan jawaban Yes Siap dengan jawaban Tidak Siap dengan jawaban Tunggu Jika Tunggu berarti Tuhan ingin bekerja melalui waktu. Jika Tidak berarti kita belum selaras dengan rencananya. Jika Ya jangan berbesar hati. Biarkan keadilannya yang dinyatakan. Saat Elia berdoa bersujud tujuh kali dia melihat awan setelah pak tangan. Ini gambaran sebuah harapan. Bertahun-tahun kekeringan. Saat awan ini muncul muncul hujan di Israel. Tapi di sisi yang lain Daud berdoa tidak makan bahkan. Dia berpuasa dengan sembuh-sembuh supaya anak asli persinahan dengan Bethseba itu sembuh. Tapi Tuhan berkata lain. Anak itu akhirnya mati. Saat pegawai-pegawainya berbicara kepada Daud mereka ketakutan. Takut kalau seandainya Raja ini semakin bertambah gila. Tapi ternyata tidak. Daud sangat tahu karena dia selalu datang kehadiran Tuhan. Dia mengerti bukan kehendaknya yang jadi. Tapi kehendak Tuhan. sehingga dia bangkit membersihkan diri keluar dari perkabungannya pada akhirnya Tuhan memberkati pernikahannya yang sah antara dia dengan Bethseba dengan anak yang meneruskan kerajaannya itu Salom. Tidak terjawab di sini. Paulus dalam suratnya di 2 Korintus dia menggambarkan ada utusan iblis yang menggocah kehidupanku. Beberapa kali aku berdoa tapi tidak dijawab juga. Orang menafsirkan ini dia mengalami sakit mata yang cukup parah. seorang yang berdoa bagi orang yang jatuh dari balkon didoakan orang ini bangkit dari kematian. Orang yang mendoakan orang lain mengalami sakit-penyakit sembuh tapi dia berdoa bagi dirinya sendiri untuk sakit-penyakitnya tidak mengalami kesembuhan tapi imannya tidak pernah bergeser. Jangan sampai jawaban yang kita dapatkan itu mempengaruhi iman kita. Iman kita itu kepada dia. Jawaban Tuhan seharusnya tidak mempengaruhi iman kita. Iman itu muncul dari keyakinan. Muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan sampai iman kita bergantung dari jawaban doa. Jika iman kita bergantung dari jawaban doa, jika jawabannya tidak kita menjadi murta. Jika jawabannya kita menjadi semakin berapi-api. Ya kalau dijawab terus. Ya kalau seandainya kita selaras dengan rencananya. jika yang muncul adalah ego yang muncul keinginan pribadi dan pada akhirnya tidak terjawab seperti yang kita inginkan kita menjadi kecewa. Dan sering muncul istilah saya kecewa sama Tuhan. Kebanyakan kebanyakan dari sekian lama saya melayani saat bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kebanyakan karena jawaban doa tidak terjawab sesuai keinginannya. Bagaimana jika pohon arah tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan. Lembu sapi terhalau dari kandang seperti yang dialami pada zaman Habakuk. Tapi dia mengakhiri dengan begitu indah doa ini. tapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Bukan menjadi gila Habakuk tapi Habakuk ingin berkata statement imanku tidak terpengaruh sama keadaan. Imanku terpaut kepada Tuhan. Ibrani menggambarkan harapan seperti sawuh yang kuat yang ditambatkan di dalam tabir di sana adalah Cang Juru Selamat. Bukan bergantung kepada jawaban. Bukan bergantung kepada hasil akhirnya. Tapi iman di atas segala sesuatu. Sehingga pemasmur menggambarkan baru seribu rebah di sisiku sepuluh ribu di sisi yang lain. Aku akan tak berdiri. Ayub menggambarkan anak-anaknya meninggal hartanya habis lenyap. Di bagian-bagian terakhir dari kisah Ayub dia berkata seperti ini sebelumnya saya mengenal dari perkataan orang lain. Saat ini aku mengenal secara pribadi. Mari kita renungkan. Jangan sampai kita memahami dengan cara yang salah. Kadang orang melihat oh hakim aja ini membenarkan. Meskipun salah dibenarkan. Meskipun doa kita itu muncul dari emosi manusia ego manusia dibenarkan. Bukan. Tuhan menegakkan keadilan. Bukan membenarkan yang salah. Yang dimbenarkan yang salah adalah orang yang berdosa dibuat jadi benar. Jika orang yang benar jangan berbuat salah lagi. Jika seandainya pun kita berbuat salah. Firman Tuhan berkata apa? Tujuh kali orang benar jatuh, tujuh kali bangun datang kepadanya. Tapi bukan berarti kita meminta Tuhan membenarkan perbuatan salah kita. Jika seandainya pun tahun lalu kita korupsi, awal tahun ini kita bertobat dan seandainya jika kita dihukum sekalipun, bukan Tuhan tidak sayang. Tuhan menegakkan kebenaran. Konsekuensi harus dijalankan. Saat kita menerima anugerah kebenaran bukan berarti kita kebal dari sistem hukum apapun. bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas apa yang pernah kita perbuat. Hidup dalam Tuhan bukan hidup di luar tantangan, tapi hidup masih ada tantangannya, tetapi dituntun oleh Tuhan. dari perundungan firman ini mari kita gambarkan perumpamaan mengenai hakim yang tidak benar dan janda yang butuh keadilan. Itu gambaran seperti kehidupan kita. Jesus ingin menyebrangkan satu nilai selalu datang kepadanya bukan datang kepada yang lain bukan datang kepada manusia tapi datang kepada Kristus dalam saat kita datang kepadanya bukan hanya meminta sesuatu tetapi membangun satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Rindukan keadilannya terjadi. Gambaran hakim adalah dia adalah Allah yang menunjukkan keadilannya melalui kehidupan kita. Dan mari kita dipuaskan karena keadilannya. Dan mari berseru bersama-sama siap dengan segala kondisi yang terjadi jangan sampai iman kita terpengaruh dengan keadaan tapi izinkan iman kita mempengaruhi keadaan biarkan iman kita tidak terpengaruh dari jawaban itu sendiri karena iman kita karena pendengaran akan firman Kristus jika jika kita mengerti perumpamaan ini kita akan memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahat Tuhan hidup kita dituntun langkahnya oleh Tuhan dan kita akan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita mari kita renungkan betapa baiknya dia besar anugerahnya saat kita datang kepadanya kita lihat lagi dengan cara yang sama kita bukan seperti datang membawa list yang kita meminta sesuatu tapi kita datang dengan membangun persekutuan dengan Tuhan kita datang dengan semua prinsip ini sederhana tapi sangat berharga jika kita mempraktekannya dengan segena hati kita mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama